Intro Selamat datang Kania Mania, Noiser dan Paranois dan semua warga-warga yang datang disini ini warga-warga ibu kota lama ya ibu kota barunya nonton dari rumah masing-masing ibu kota baru alias IKN, gak tau udah ada yang pindah ke situ apa belum oke, kita kali ini ada di segmen spesial terbaru dari Ruang 28 yang bernama Ruang Sambat, Sama-sama Debat yuk tepuk tangan dulu oke, ini segmen spesial ini ada tagline-nya guys jadi nanti bantuin gue untuk ngucapin tagline-nya gue bakal ada ngomong sesuatu terus nanti kalian bakal jawab oke, nah kalau misalnya gue bilang Ruang Sambat teman-teman jawab, ah elah gitu ya oke, kita coba dulu Ruang Sambat tepuk tangan dulu oke tema Ruang Sambat kali ini adalah tentang operasi plastik pertanyaannya yang akan dijawab oleh para peserta sambat nanti adalah operasi plastik apakah itu gejala orang insecure dan lemah mental nah dengan kemajuan teknologi operasi plastik itu sekarang udah semakin gampang bahkan menurut data di tahun 2022 persentase operasi plastik dunia naik sampai 42% gak heran kalau sekarang banyak artis-artis yang oplas alias operasi plastik biasanya tuh paling sering treatment benerin idung atau yang disebut rinoplasty kayaknya sekarang ini hampir gak ada artis atau orang penting yang gak oplas minimal si rinoplasty tadi ada warga di kolom komentar yang ngomongin soal oplas ini ada yang setuju anggap itu bagus-bagus aja itu sah-sah aja tapi ada juga yang bilang bahwa hmm kayaknya itu gejala-gejala penyakit deh gitu penyakitnya adalah insecurity dan mental yang lemah gitu nah obrolan-obrolan netizen ini yang bakal kita perdebatkan di Ruang Sambat kali ini sebelum kita masuk ke perdebatannya gue bakal jelasin rules-nya dulu atau peraturannya jadi nanti bakal ada dua pertanyaan yang diperdebatkan sama para peserta sambatnya nih gitu nah gue sebagai moderator bakal nge-moderasiin jalannya si perdebatan mereka abis itu nanti mereka bakal nyampein stance atau sikap mereka terhadap tema debat hari ini dan di akhir bakal ada sesi pertanyaan yang datang dari penonton jadi bukan cuma pertanyaan dari gue aja tapi juga dari kalian semua yang hadir disini bisa ikutan nanya ke para peserta sambatnya gitu oke langsung aja dari sudut merah kita sambut inilah Oza Rangkuti gimana Oza? Fak Oplas jadi udah siap nih ya udah siap berarti udah siap dan gue juga senang sekali thank you udah mengundang gue dari Ruang 28 oh sorry keren gue juga operasi plastik gak gak jangan-jangan keren banget bisa ada set khusus dan ada penonton-penonton yang meramaikan set kayak gini kayak sumbu pendek gak perdikasi ini begini-begini belum ya sabar-sabar kalau peringkat cuma beda dua peringkat cuma beda dua loh maksudnya tolonglah noise lah jangan kayak gini tapi kan gue kayak gue dihubungin untuk ikut disini melawan Donny Beller gue tertarik dan kayak gue basically ngebahas apapun mau Oplas mau itu politik mau apa gitu selama noise meng-callin gue gue akan siap gue mau bahas apapun asal jangan bahas horror sambil reunian gue gak mau tuh iya gue gak mau itu udah ada yang temen gue soalnya udah ngelakuin disini jangan-jangan gue deh gitu kata gue kan oke kita panggilkan lawan anda ya saya siap kita sambut dari sudut biru inilah Dhani Beller selamat datang di ruang sambat Dhani selamat datang terima kasih sudah berkenan hadir sama-sama gimana persiapannya melawan Oza saya udah latihan dari jauh-jauh hari dari jauh-jauh hari iya dari jalan tol saya udah ngapelin Oplas 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 apa yang diafalin nih Oplasnya aja oh Oplas iya Oplasnya karena Oza ini kan musuh masyarakat juga orang jadi udah tenang udah tenang gue karena udah kalah di audiens gitu ya udah kalah di audiens secara generasi tuh dia banyak yang benci generasi Z tuh sama Oza jadi gue menyalurkan aja oke siap-siap Oza oke boleh langsung mengambil tempat posisi masing-masing oke oke untuk perdebatan kita hari ini ya sebelum kita masuk ke debatnya kita ngobrol-ngobrol dikit ya oke disuruh produser nih katanya suruh ngobrol dulu ngalir aja itu kayaknya gak usah dibaca iya gak usah dibaca kayaknya deh oke sebelum kita nanti masuk ke perdebatannya iya dan argumen-argumennya sekarang gue akan mempersilahkan masing-masing dari kalian untuk menyampaikan pandangan kalian terhadap temanya gue ulang sekali lagi temanya oke operasi plastik apakah itu gejala orang insecure dan lemah mental dari Oza Rangkuti dulu tentunya operasi plastik pasti berhubungan dengan insecurity kan ya ya kan kalau dia gak insecure untuk operasi plastik gitu dan kenapa saya gak setuju karena kayak ya kodratnya plastik tuh bukan untuk di wajah tapi untuk dibersihin Pandawara Group gitu itu harusnya yang terjadi dengan plastik jadi stop Oplus jadi kalau Pandawara Group lagi bersih-bersih muka Oplus masuk gak? bisa harusnya jadi menurut Oza gitu ya menurut gue bisa gitu jadi misalkan ada konser artis Korea kesini gak usah intinya saya menolak Oplus gak berani dong gak berani aneh banget gak berani dong udah buka pindahnya pelawan kelompok paling kuat di muka bumi gak berani sebut aja kali intinya stop Oplus oke oke terima kasih Oza tepuk tangan kita pindah ke Dhani sekarang Dhani gimana Dhani? gue sangat setuju gue sangat setuju orang-orang untuk di Oplus karena menurut sejarah jadi ini bukan tentang lemah mental dan bukan tentang insecurity itu juga tapi bukan itu oke tapi gak apa-apa karena menurut sejarah Oplus itu awalnya tuh dibikin oleh negara-negara yang sedang berperang jadi orang-orang yang terkena luka akhirnya mau direparasi lagi itulah Oplus oke jadi gara-gara mengadaptasi dari itu menurut gue semua orang berhak untuk Oplus sekarang nyari duit buat apa sih Ja? ya pasti buat cantik lah oke minimal pas udah Oplus ada yang jadi cantik ada yang jadi lancip kan beda cerita oke menurut gue itu iya kan tapi setidaknya merubah kecantikan tuh hak dari semua orang hak dari semua orang hak dari semua orang gak apa-apalah setuju gue Oplus banyakin Oplus kalau bisa iya Oplus boleh Oplus jangan benar tepuk tangan dulu untuk Dhani Beller oke Dhani mau cerita tentang tentang show-nya dulu katanya bakal ada show ya iya betul kapan nih show-nya 30 November 30 November judul show-nya apa? Dhani Blues Dhani Blues bakal ngomongin musik blues bukan bakal ngomongin penyiksaan orang-orang kulit hitam yang bikin lagu blues bukan-bukan bakal ngomongin apa Dhani? gak sejauh itu oh gak sejauh itu gak sejauh itu tapi emang openernya gugun blue shelter kalau masalah nanti hari GBS dong GBS GBS jadi Dhani Blues itu playsetan dari Baby Blues menceritakan tentang parents yang baru punya anak gitu seputar itu 30 November di Usmar Ismail oke jangan lupa nanti pada beli tiket tiket bisa dibeli di mana? tiket bisa dibeli di loket.com loket.com ada pre-sell ada harga normal silahkan cek di loket.com dan ini juga ada diskon 40% untuk penonton yang O-plus ya kalau gak salah iya asal yang mirip mukanya boleh kalau yang gak mirip gak dapet diskon cuman jangan H-plus atau O-plus ketawanya susah itu harus nahan dulu nahan dulu gak boleh banyak gerak oh iya harus nunggu dulu tuh nunggu dulu tapi cukup lah kalau 30 November masih cukup lah masih cukup buat O-plus sekarang O-plus sekarang dapet diskon bisa bisa 30 November udah bisa ketawa betul oke beli langsung tiketnya di loket.com loket.com oke kita langsung aja karena kayaknya udah siap nih ya siap siap banget siap banget ini ya kita tagline dulu tagline dulu biar warming up audiensnya udah inget kan tadi harus jawab apa oke ruang sambat ahelah alright kita langsung masuk ke pertanyaan pertama pertanyaan pertamanya adalah apakah operasi plastik itu berusaha untuk memenuhi ekspektasi diri sendiri atau ekspektasi orang lain dari O-za dulu oke ekspektasi diri sendiri atau orang lain iya menurut lo orang O-plus tuh memenuhi ekspektasi siapa sih? tentunya orang lain ya orang lain? orang lain maksudnya gini saya kalau kita bahas tentang Mahalini lah kita katakan Mahalini istri Rizky Pebian iya nah kan mereka sama-sama O-plus tuh iya mahalini sih gak ada masalah wajar namanya cewek kan pengen cantik kan iya tapi saya sebenarnya jujur ini saya hanya ngomong disini tolong jadinya potong-potong saya kecewa sama Rizky Febian kenapa di O-plus? kenapa kecewa? kenapa kecewa? ya kan katanya cuek kok operasi plastik gitu kan maksudnya mana cueknya? berarti lu gak cuek bener-bener dong gitu kalau buat dirinya sendiri gak mungkin tuh? kalau lu emang cuek ya lu ngalir aja udah setelah saya lihat wah Rizky Febian gak cuek ternyata jadi kalau orang operasi plastik ini udah pasti dia mikirin ekspektasi orang lain masih lebih cuek bapaknya dibanding dia kan maksudnya karena gak operasi plastik maksud saya gitu oke siap itu ya argumen jadi menurut saya seperti itu untuk ekspektasi orang lain bukan untuk dirinya sendiri oke tunggu dulu kita lempar dulu ke Dani iya gimana Dan? setuju gak ekspektasi orang lain? ekspektasi orang lain termasuk ekspektasi diri sendiri itu satu paket karena ada kalau dilihat dari motivasi banyak orang-orang O-plus tuh karena sakit hati oke betul gimana tuh maksudnya? misalkan orang pacaran putus oh diputusin untuk yang lebih cakep untuk yang lebih cakep akhirnya dia O-plus itu kan untuk memenuhi ekspektasi orang lain termasuk memenuhi ekspektasi diri sendiri kalau pembahasan yang mahal ini dan Rizky Febian saya lebih tersinggung sama ***nya sebenarnya kenapa tuh? aturan dia yang O-plus itu iya kan? oh gitu ya? iya karena dilihat dari track recordnya menurut saya Rizky Febian apalagi lagu katanya lagu cuek kok operasi plastik justru dia operasi plastik untuk menunjukkan bahwa dia cuek sama tanggapan netizen oh justru itu cueknya disitu iya oh justru tanggapan netizen Bang Rizky ganteng masih ganteng gitu tapi cuek aja cuek aja tetep O-plus tetep O-plus tetep O-plus iya mahal ini juga seperti itu jadi O-plus itu sebenarnya untuk memenuhi ekspektasi sendiri dan orang lain ekspektasi diri sendiri-sendirinya apa tuh? ekspektasi diri sendiri-sendirinya pengen terlihat cantik oke ekspektasi orang lainnya? biar orang lain memuji ih dia cantik gitu kan ada yang jadi artis gitu ya O-plus ada yang jadi ani-ani jadi iya iya beda-beda beda aja beda itu itu masalah market yang dipilih aja gitu oke tapi untuk memenuhi ekspektasi orang tuh kayak wah lu cantik banget sih gitu kan banyak cewek-cewek yang pengen dipuji kan gitu saya mah cantik gitu bodinya juga bagus itu bukan itu menurut saya itu ekspektasi orang lain jadi gak ada salahnya tapi kan kalau ekspektasi tapi ini masuk akal nih omongannya masuk akal tapi kalau memang untuk ekspektasi diri sendiri nih misalnya untuk terlihat cantik nih sebenarnya dia gak perlu oplas kan filter tiktok aja kalau emang buat diri sendiri doang nih gak pengen liat orang nih itu udah cukup yaudah saya cantik disini nih yaudah sehari-hari saya caur gak apa-apa gitu yang penting kan diri sendiri saya ngeliat cakep saya masalahnya aja kalau pakai filter instagram lu cantik cuma 15 detik oh iya kalau story ya terutama jadi gak tahan lama kalau oplas tuh bertahun-tahun gimana Zah? mungkin tergantung kalau untuk kebutuhan karir mungkin saya masih bisa setuju ya tapi kalau untuk pribadi gitu misalkan kayak mungkin Mahalini dan Nisqy Febian kayak oplas tidak mempengaruhi rating lagunya mereka menurut saya tapi kalau yang seperti kata Bang Belera bilang tadi untuk Aniani itu pasti berpengaruh kan oplas buat Aniani itu kayak pembalap modif mobil ibaratnya gitu mempercantik mempercantik jadi rate card dia bisa naik jadi kalau yang di kalau yang dipengaruhi itu menurut lu gak apa-apa? iya karena saya pernah saya ketemu Aniani oh bener ternyata bener kasih tau saya ketemu Aniani di Eropa waktu itu kan kayak mbak kesini sama siapa gitu terus ini dibiayain om gitu wah niat juga omnya ya iya karena saya oplas sebelum oplas saya pernah mendok cuma ke patung singa di Singapura kata dia gitu jadi berkata oplas oh ini gak apa-apa saya bilang ini karena buat karir saya gak bisa komen berarti berarti Oza sekarang sikapnya setuju dong setuju benar mau menurut ekspetasi orang berarti bagus nih khusus untuk yang Aniani nah itu gimana terutama yang setuju gak kalau dikecualikan cuma itu pun terutama Aniani muda ya karena kalau Aniani muda oplas boleh kalau Aniani tua jangan oplas tapi pelosa mendingan itu lebih butuh pernah pasang udah mulai gak enak lebih butuh itu iya lebih butuh itu gak semua Aniani sama Dhani gimana gak setuju Oza tuh pengecualian dia setuju tapi ini khusus ini menurut saya operasi plastik itu untuk general mau itu Aniani mau itu bukan Aniani semua berhak untuk memenuhi ekspetasi diri sendiri dan juga orang lain awalnya gini Zah mempercantik diri nih kalau orang lain memikat ih cantik banget sih itu lain hal itu bonus gitu itu bonus dianggapnya gitu kalau misalkan politisi kecantol ah lain cerita itu lain cerita lagi lain cerita lagi red card naik lagi Zah red card naik red card naik oke iya peluang itu tuh bisa diciptakan iya oke Zah tapi kenapa kalau dari lu sendiri kenapa itu gak menjadi hak semua orang kayak kata Dhani masalahnya dimana nih masalahnya dimana kalau orang oplas tanpa ada kenaikan rate rate card atau kenaikan pendapatan karena kan gini kan sekarang nih kan kayak zaman sekarang banyak yang fake lah gitu orang ditongkrongan apa dimana dengan lu tidak oplas berarti lu jujur memperlihatkan diri lu sendiri karena sekarang banyak orang yang fake case nya punya temen kayak dia keliatannya baik ramah sehari-hari orang suka sama dia ternyata dia dulu suka komen cabul di akun kaskusnya gitu kan parah lah sebut aja sebut aja langsung enggak ada temen saya sebut aja sebut aja langsung ada temen saya sekolah siapa ini temen sekolah lu berarti gak real temen sekolah saya inisialnya RK kan tahu saya tahu saya langsung aja sebut itu contoh bahwa kita harusnya jangan inilah jangan oplas gitu ya kan ini karena fake nya karena oplas berarti lu fake lu bohongin orang banyak demi lu mau naik pangkat atau apapun itu kita gak tahu gitu gimana Dan gak masuk akal Oza dari tadi gak masuk akal Oza tuh lebih gak pengen cewek-cewek Gen Z tuh cantik karena karena jadi gak musuh dia gitu gak bisa dia serang celahnya dikit kalau cewek Gen Z suka joget terus tolol baru tuh dia seneng tuh seneng dia kalau cantik enggak gitu nih dari awal saya tegaskan bahwa operasi plastik adalah hak bagi semua orang kalau misalkan dicap ngapain sih lu merubah kodrat yang sudah ada lah duit-duit dia bener ya kan usaha-usaha dia muka-muka dia gitu dari oplas itu kan berarti ada versi muka yang sebelum before sama yang after oke jadi ada dua muka itu kepake banget di kantor Z betul betul iya 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 jadi Oza menurut gue semua orang berhak lah operasi plastik itu bagi semua orang Z gak terkecuali tapi ngomong-ngomong Z kalau menurut lu kan dari tadi kita ngomongin soal orang operasi plastik supaya jadi makin cakep ya apa emang iya ya semua yang operasi plastik tuh pasti jadi makin bagus ya mukanya nah mungkin tergantung biaya operasi plastiknya juga mungkin kalau dia ke dokter-dokter yang premium juga mungkin mungkin itu tambah cakep kan tapi ada juga yang mungkin kalau yang harga-harga murah ya cuman yaudah gak terlalu berpengaruh iya ada dua kemungkinan kalau cewek Oplus tuh gak semuanya jadi makin cakep ada yang jadi logo kecantikan ada juga yang jadi logo arsenal jadi itu memang dua tuh hati-hati memang kalau salah jahit dikit logo arsenal disini iya jadi menurut gue juga lu harus pilih-pilih juga dokter yang tepat tapi kalau yang jadi seperti itu tetap hak juga hak juga gak apa-apa juga ya hak semua orang kalau mau jadi logo arsenal juga gak apa-apa semua orang bisa suka arsenal iya kan semua orang bisa lancip tapi mungkin kan kalau Oplus juga kalau yang terlalu drastis kayak lu juga harus kabarin temen-temen lu dulu gitu biar gak ada kayak kaget di tongkrongan gitu kan kalau lu diem-diem Oplus banget tiba-tiba katakanlah bantet produser disini iya iya kayak Oplus Oplus taut-taut dia musuk noise kayak Jeffrey Nicole juga kanannya kaget gitu oh iya cuman nih gitu ya ini gue bantet gak mungkin ini bantet yang gue kenal ini bukan bantet iya jadi briefing dulu briefing dulu kabarnya temen-temen gue Oplus nih serangan jangan kaget ngeliat gue itu penting juga tuh tapi menumbuhkan ekspetasi iya temen-temen gue Oplus nih dateng kantor jangan kaget ya begitu dateng lah mana ketanya Oplus iya takutnya gitu takutnya gitu udah-udah gak kelihatan gak kelihatan gitu itu sih iya makanya buat semua orang lah itulah dia gak paham kalau yang jadi mukanya sama gimana dan apa kadang-kadang orang artis-artis gitu kepada dia bilang eh kok ini mukanya sama semua ya gitu jadi seragam gitu maksudnya jadi seragam gitu misalnya itu lu permasalahin gak? gak permasalahin karena di dunia ini kembaran kita kan ada tujuh betul jadi kalau ditambahin mah gak masalah malah makin banyak orang kayak kita tambahin jadi 10, 15, 20 gak masalah jadi kalau kita nyawanya kenapa-napa masih ada backup aman-aman aja tapi antara sebel misalnya ada orang nih dia Oplus jadi persis kayak Anda gitu dateng halo Ler bentuk sama kayak Anda gitu sebel gue sih gak sebel harusnya dia yang sebel karena salah me role model itu dia yang harus sebel lu kenapa Oplus kayak gue gitu dia sebenarnya pengen kayak Gepamungkas sama Sena tapi kayak oh itu lebih mahal Retna kalau Dany Belen mau gak segini gitu mungkin ada level-levelnya kayaknya gak apple to mango itu apple to apple apple to apple apple to apple Gepamungkas sama gue tapi itulah apapun itu selama orangnya sendiri yang ngelakuin buat diri dia sih gak masalah oke untuk pertanyaan pertama kita coba kasih ini dulu penilaian dulu oke boleh yang setuju argumennya Oza yang lebih kuat tepuk tangan kayaknya lebih sepi nih nah sekarang kita coba yang setuju argumennya Dany yang lebih kuat tepuk tangan kalah tuh susah lu Jack kurang satu kalah susah walaupun kayaknya ada beberapa oknum yang tepuk tangan dua kali tadi ya bener ini lah orang-orang yang cocok Oplus nih bermuka dua soalnya mereka nih ini cocok lu Oplus terus mau Oplus lah effort 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 sifat-sifat Genzi apa masuk-sifat Genzi masuk-masuk lumayan sifat sifat-sifat Genzi ya 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 oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua pengobatan untuk Oplus itu kan membutuhkan biaya yang besar oke ya atau proses medis lah gitu itu biaya medisnya cukup besar pertanyaannya apakah menurut kalian biaya tersebut lebih baik dipakai untuk ke psikolog? Oke. Psikolog? Iya. Mendingan untuk orang-orang yang OPLAS ini kayaknya lu mendingan ke psikolog deh. Atau enggak? Nah, coba dari Dhani dulu. Oke. Enggak. Karena beda market. Beda ya? Kebutuhannya beda. Orang ke psikolog tuh pengen dapat tenang. OPLAS itu biar dapat cantik. Gitu kan? Secara tujuan tuh udah beda. Kalau misalkan lu insecure datang ke psikolog, psikolognya pasti bilang, lah OPLAS aja dah. Gitu, ntar. Karena masalah dia adalah insecurity. Begitu ke psikolog yang diobrolin tuh bukan masalah insecure. Masalah apa? Tapi masalah hati dia gelisah. Terus masalah-masalah dalam hidup, beban hidup yang harus dituangkan kemana. Itu datangnya ke psikolog. Tapi kalau untuk menumbuhkan percaya diri, datang langsung ke dokter bedah. Dokter apa? OPLAS. Dokter OPLAS. Kumpulin duit yang banyak, baru dapat hasil yang maksimal. Jadi dua tujuan tuh beda. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dhani Belen. Selanjutnya pandangannya Oza. Nah, sebenarnya sebaliknya juga bisa terjadi kan. Misalkan lu ke psikolog disuruh OPLAS aja deh, karena itu tidak menyembuhkan ternyata. Kan bisa juga lu ke OPLAS dengan niat lu, saya insecure nih. OPLAS bilang kayak, psikolognya dah, bisa juga gitu. Gimana tuh maksudnya? Gak bisa, enggak. Di psikolog apa yang terjadi disitu? Udah harus saatnya kayak tempat OPLAS yang juga menyediakan psikologi. Merger. Merger. Jadi ketika lu butuh permohonan, pertolongan nih, lu bisa kesana untuk minta support mental dan untuk OPLAS juga. Nah, dan saya udah ada ide. IP-nya udah ada sih. Apa? Udah ada IP-nya. OPLAS. OPLAS deh, gitu. Agak, agak, agak maksa sih, tapi oke sih. Tapi oke sih. Itu tag lainnya. Itu tapi gak masuk business show lu kan? Enggak, enggak, enggak. Agak jarang yang mau beli tiket kalau itu masuk. Iya, iya, iya. Gitu aja itu, udah harus ada OPLAS yang, karena kan isunya sama semi security. OPLAS dan psikolog digabungkan menjadi satu tempat yang sama. Itu harusnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pandangannya Oza. Oke, sekarang kita mulai tek-tokan debatnya nih. Jadi kan Dhani bilangnya, dua tujuan itu beda. Dua tujuannya beda. Jadi enggak setuju kalau misalnya orang yang mau OPLAS suruh ke psikolog. Enggak setuju. Mau punya elaborasinya enggak? Argumennya apa nih selain? Kan tadi bilangnya itu tujuannya beda yang satu memberikan keterangan. Tapi Oza udah ngasih pandangan dia juga nih. Dia bilang enggak dong. Justru bisa jadi orang mau operasi plastik justru disuruh ke psikolog. Karena ternyata masalahnya ada di mentalnya. Nah menurut Dhani gimana? Gini Zah. Beauty. Apa ya istilahnya tuh ya? Apa nih? Apa nih? Kalau maksain maksain di Inggris kok kayak gitu caranya. Kecantikan dari dalam? Bukan. Bukan. Oh kiranya kecantikan datang dari dalam. Ah itu. Beauty. Beauty is from the inside. Inner beauty. Inner beauty. Ada itu kecantikan. Ya bener. Kecantikan tuh datang dari dalam. Oke. Jadi termasuk batin. Ada orang-orang yang didesain untuk cantiknya dalam aja deh. Iya. Begitu keluar jelek ya kan? Iya ada ada. Jadi kan permasalahannya sebenarnya tetap fisik gitu. Jadi mau dia datang ke psikolog juga tetap aja. Permasalahan yang dia rasakan untuk hal yang insecure adalah wajah dia. Oke. Jadi pertama-tama adalah harus dicari tau dulu sumber masalahnya apa sih? Apakah di kecantikan atau di batin? Sumber masalah dari mentalnya yang terganggu ini gitu ya. Betul. Maksudnya gak tenang gitu. Iya betul. Lo ngerasa insecure karena lo gak cakep. Emang bener itu. Bisa jadi ada orang lain yang menganggap ah lu cakep. Atau ada orang lain yang menganggap ah cakep lah relatif gitu. Berarti bukan itu kan permasalahannya. Kalau misalkan dia ngerasa batin gue gak tenang deh. Banyak orang yang ngehujat gue. Atau masalah keluarga menimpa baru lari ke psikolog. Psikolog. Wajahnya jangan dulu diapa-apain. Tapi kesehatan hati, kecantikan hatinya dulu yang diperbaiki. Oke oke oke. Gitu Zah. Lo setuju gak? Gimana Zah? Mungkin. Gimana ide klinik Oplus slash psikolog ini? Sebenernya resiko dari Oplus adalah kadang orang tuh gak puas gitu. Kayak dia pertama hidungnya dimancungin. Terus dia kurang puas. Dipesekin lagi. Di segala macu segala macu. Ujung-ujungnya kayak Aries diginiin. Ntar dua tahun lagi diginiin lagi. Ujung-ujungnya sama aja kayak biasa gitu ya kan. Anda buang-buang waktu. Tukang Oplus. Kalau lo ngeliat ada kasus seperti itu? Iya. Harusnya ada batas kuota. Mungkin oke lah lo Oplus. Tapi maksimal misalnya tiga kali gitu. Kalau lo udah di atas itu. Lo harus kena hukuman misalnya. Hukumannya ke psikolog? Bukan dokternya bebas. Oplus lo kayak gimana gitu. Ngaco gitu ya berarti ya kan. Iya tapi Oplus gak sesembarangan itu Zah. Oplus gak sesembarangan itu? Ada kategori-kategorinya. Kalau dilihat dari histori. Itu ada namanya dokter David. Dokter operasi plastik itu namanya dokter David. David tuh. Panjangnya David Nurbianto apa-apa gitu. Bukan dokter itu. Bukan dokter itu. Ada itu. Darang ngomongin Oplus malah gitu. Pokoknya David lah. Dia tuh dokter dari Amerika yang dikirim ke India. Waktu itu ke India waktu jaman peperangan. Nah itu ada treatment khusus yang paling dia terkenal gitu. Oke. Kelopak mata. Kelopak mata. Kelopak mata. Ya itu. Ada yang matanya diganti tuh sama mata Najwa ada. Jadi lebih tajam ada bisa Zah. Berdebat dari jago gitu bisa. Cuman itu. Kelopak mata tuh sangat penting untuk keindahan wajah. Jadi gak semuanya lu sembarangan di jahit-jahit. Ustaz emang permak lepis loh. Iya, iya, iya. Sembarangan Oza. Tapi kalau soal cantik itu dari dalam gimana itu Zah? Kasih tau. Setuju gak bawa dia bilang gak bisa nih. Ada cantik dari luar ini juga dibutuhin untuk ketenangan gitu. Nah itu kan juga quotes juga kadang kan tergantung siapa yang dengar. Kadang itu bisa jadi sesat pikir juga sebenarnya. Gue juga. Walah. Lagi seru-seru kok di cut. Nah. Nikmatin full episode-nya tanpa sensor dan tanpa cut. Dengan scan QR Code ini. Atau klik link di deskripsi. Tapi berarti kalau orang yang melakukan operasi plastik. Menurut lu Zah dalemnya ini berarti. Ada masalah gak nih berarti? Dalemnya mungkin dia. Maksudnya gak bisa menerima dirinya gitu menurut lu. Dia insecure. Bukan berarti dia baik atau jahat. Tapi dia mungkin kurang puas dengan apa yang dia miliki gitu. Itu mungkin tekanan dari luar juga. Atau sosial media zaman sekarang. Sekarang kan OPLAS banyak dimana-mana orang OPLAS gitu. Lu tuh kalau secara pergenerasi itu lebih banyak dilakuin gak sama generasi Z? Pergenerasi kayaknya mungkin Alfa nih next-nya. Alfa yang lebih banyak lagi OPLAS. Soalnya Baby Boomer kan OPLAS cuma Michael Jackson doang kayaknya dulu tuh. Oke. Iya. Kita semua tau lah gitu. Iya. Yang lain gak ada gitu kan. Tapi di Alfa ini kayaknya OPLAS tuh udah umum lah. Udah menjadi norma tuh ya? Iya. Lama-lama lu kayak ke noise kayak. Maksud mana? Maksud gue tapi OPLAS gitu. Takutnya gitu kan. Nyaru-nyaru. Takutnya sampai sebelumnya itu. Tadi kalau sama semua. Kalau sama tadi kan misalnya alisnya sama, bibirnya sama. Akhirnya jadi bingung yang mana orang yang mana gitu. Benar. Itu kan jadi masalah baru lagi nantinya. Tapi kan itu yang bikin hidup lebih cair Zah. Oh gitu ya? Hidup itu kan misteri, gak ada yang tau akan terjadi apa. Termasuk gak ada yang tau lu tuh siapa. Iya kan? Jadi kalau misalkan semua orang dirasa sama kan ya. Mukanya mirip-mirip-mirip-mirip. Terus gimana gue kenal lu? Justru disitulah letak tes seberapa dekat lu dengan lu. Lu kenal sekenal apa nih? Titik buat kita jadi lebih hidup ya? Iya. Kalau chemistry temen udah gini banget. Dia mau ganti, muka mau ganti, kelamin. Kita mau tau lu bro. Iya sih. Ini dia temen gue gitu ya. Jadi ini kayak tes solidaritas gaya baru lah ya? Ah, tes solidaritas gaya baru. Kalau jaman ospek kampusnya maksudnya solidaritas tuh pake apa? Ini langsung aja dari situ ya? Tapi bener sih. Misalnya katakanlah semua cowok kayak Nikola Saputra nih. Semua sama nih. Bener. Tau-tau dia pake sarong sama peci segini kan. Ah muslim nih, gue tau nih. Bener, bener, bener. Diterantan nih, gitu. Iya kan? Iya. Iya. Ini kalau yang tawanya coki, langsung tau ya. Iya, bener, bener. Mukanya Nikola Saputra. Iya. Ketawanya coki. Serem juga sih sebenernya. Oh ini berarti coki gitu. Makanya itu tes pertemanan kita. Iya, iya, iya. Tapi balik lagi, Oplas itu hak bagi semua orang. Lu pake duit lu sendiri gak apa-apa. Kecuali lu Oplas pake duit orang lain. Jangan. Senang-senang pake duit orang lain. Beli roti 400 ribu. Jangan. Pake duit orang lain tuh gak boleh. Misalkan gitu, ZA. Selama pake diri sendiri, duit sendiri mah gak apa-apa. Nah, si orang yang itu. It's 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 it's. Penasarannya, OZA sama Danny Beller mau ngomong apa? Langsung aja scan QR Code atau klik link di deskripsi untuk nonton full episode-nya. Gak apa-apa gitu. Jadi, menurut gue mah selama duit-duit lu, kerja kelas-kerja kelas lu, yang mau ngubah diri lu sendiri ya gak apa-apa. Kecuali memaksakan gitu. Memaksakan. Menurut gue, Oplas itu inspirasinya dari lagu Kahitna. Cantik ya kan. Iya. Penonton ada yang nyangut, apa tuh ya. Nah, diantara ada yang teriak apa kan biasanya cantik apa gitu. Tapi selalu ada satu yang cantik, Oplas gitu. Nah, ada gitu. Makanya dari situ. Lu harus perlatiin, karena konser nih, satu-satu lu liatin tuh. Iya, harus liatin. Pekadik gitu. Tadi kan kata Danny, boleh Oplas asalkan pake duitnya sendiri. Kalau pemuka agama, menurut lu boleh Oplas gak? Ini topik dari episode sebelah. Iya, iya, iya. Jangan, jangan, jangan. Enggak ya, gak mau jawab nih, ZA? Mungkin banyak urusan lain lah. Oplas sebenarnya jawab. Nih, di Whatsapp tadi. Oplas emang kayak punya muka aja dia. Parah banget, Oplas. Parah banget, Oplas. Untung. Yang bener, ZA. Kata gue, jangan, ZA. Jangan. Gawat, gawat. Gawat, Oplas. Kacau uangnya. Dapat pendapatnya, OZA banyak yang gawat-gawat taruh dua kali. Oke, oke, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu buat OZA dan Danny. Abis ini kita bakal ngambil pertanyaan dari penonton. Penonton, oke. Dari warga-warga yang udah datang. Silahkan. Jadi silahkan angkat tangan langsung guys. Langsung. Silahkan kakak. Perkenalkan, aku Syifa dari RAFM UNJ. Tadi kan sempat di mention tuh soal Oplas dan Red Card ya. Berarti apakah boleh kalau operasi plastik itu tujuannya buat jalan pintas untuk kaya? Kalau Aniani kan makin cantik, bakalan makin dipilih tuh ya. Red Card-nya makin tinggi, makin ngalir date-nya. Jadi boleh enggak? Oke. Oke. Siap. Makasih. Makasih. Yang tadi menyangkut tentang Red Card. Boleh dari Oza dulu nih. Tadi Oza emang itu ya stesenya. Ditanya, jadi boleh enggak nih operasi plastik itu menjadi jalan pintas untuk kaya? Mungkin pertanyaan lebih kayak gini, Zah. Bayangin tukang becak yang capek, Zah. Tukang becak yang capek. Iya, capek nih narik becak seharian nih, Zah. Oke, oke. Nah duitnya enggak ada nih sepersepuluhnya orang-orang yang Oplas ini, Zah. Oke. Lo ngeliatnya gimana? Mungkin tadi itu ya, kalau untuk dia, kalau untuk karir ya. Untuk konteks aniani-aniani, Oplas saya pun masih mewajarkan gitu. Mewajarkan. Tapi mungkin kalau untuk perempuan, semakin cantik, semakin akan levelnya di sosial tuh mungkin naik gitu ya. Kayak cowok makin banyak yang mau segala macam. Tapi kalau untuk laki-laki, mungkin susah juga gitu. Susah ya? Karena sekarang kan zamannya tren pengen pacaran sama cowok medium ugly gitu. Zamannya kan gitu sekarang. Medium ugly. Jadi ntar akan ada masanya cowok ke dokter Oplas kayak. Gue mau dibikin medium ugly. Saya mau agak ugly dong. Nah itu, malah terbalik ya? Malah terbalik ya. Saya terlalu ganteng, saya susah nyari cewek sekarang nih. Iya. Tolong dilekin saya dikit gitu. Iya kan. Dikasih tato deh. Iya. Tapi tetap bisa dong. Tapi tetap iya, makanya dia harus di dilekin dikit gitu. Jadi mungkin Oplas untuk kehidupan berhubungan. Jangan pintas untuk kaya? Ke kaya mungkin hanya terjadi di aniani mungkin. Khusus. Khusus ya. 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 Karena kan aniani kan tugasnya kan misalnya nemenin om-om keluar negeri gitu. Jadi memang dia udah harus cakep. Karena kalau lu nemenin om-om keluar negeri tapi lu gak cantik. Itu bukan aniani, rotman ini katanya. Bawa-bawa koper dong itu. Iya makanya. Angkatin koper. Masin riders ada semua kalau itu. Jadi Oplas untuk aniani red card aman. Tapi untuk yang lain saya gak setuju. Oke. Oke kalau Dani gimana? Mbak-mbak UNJ. Nah. Iya. Menurut saya boleh gak operasi plastik dijadikan akomodasi untuk dapat uang yang banyak. Itu kan. Jalan pintas. Jalan pintas. Kata kuncinya. Short card. Short card. Benar. Menurut saya boleh. Selama itu masih tahap norma yang wajar. Oke. Kalau misalkan gini. Ada orang yang memanfaatkan talenta dia untuk dapat uang. Ada orang yang tidak bisa punya talenta akhirnya tubuhnya yang. Yang digunakan sebagai akomodasi pekerjaan. Alat produksi. Iya. Menurut saya gak apa-apa. Kalau misalkan dilancang tapi kan lu mendukung orang-orang ini dong. Menurut saya yang salah adalah orang yang tertarik sama bisnis begituan. Bisnisnya berarti. Iya. Bisnisnya. Jadi customer-nya lah ya. Customer-nya yang salah. Kitanya mah yaudah gitu orang ada yang beli gitu. Iya betul. Selama demandnya masih ada supplier tuh gak pernah salah. Oke. Jadi menurut saya gak apa-apa. Tapi dilihat dulu seberapa kaya. Takutnya udah ngobrol-ngobrol. Eh dapet 11 juta deh. Gak terlalu kaya. Gak terlalu kaya. Gak terlalu kaya ya. Minimalnya berapa minimal ini-nya? UMR-nya lah. 11 tengah. Iya. Wah ratusan lah itu udah ratusan. Iya udah harus. Berarti kalau yang 500 ribu satu jam itu gak boleh tuh ya. Gak boleh. Belum boleh. Red lo gak bisa. Red lo belum masuk. Jalan pintasnya adalah lu tetap begitu dipakein poster orang gitu. Nah. Makanya. Jadi hayalan aja yang bermain. Jadi gak apa-apa gitu Mbak WNJ. Mbak tertarik apa gimana ya nih? Gak jangan Pak ya. Gak usah aman Pak. Gak usah aman ya. Fokus kuliah ya. Fokus kuliah. Tapi gimana saya kalau misalnya orang dengan ada jalan pintas seperti ini. Jadi pada gak berusaha untuk membangun skills. Untuk punya kompetensi gitu misalnya. Karena ternyata ada jalan pintas seperti ini nih untuk market yang tadi itu. Iya iya. Nah. Bisa seperti itu gimana? Sebenernya kalau kita ngomongin skill gitu. Atau kayak talenta tadi gitu kayak. Ya sorry gue harus ngomong kayak. Menjadi aneh-ane juga butuh skill gitu. Mas. Oke. Tepuk tangan lu. Tepuk tangan lu. Gimana gimana. Iya iya. Maksudnya kayak gak semua orang sanggup kayak. Berpose depan singa Singapura tuh kan gak sembarangan. Gak sembarangan. Lu gak bisa begini nih. Om lu marah. Iya. Lu harus beginilah. Iya kan. Ayalah kok di cut lagi sih. Nah jawaban ngakak dan eksplisit dari Oza dan Dani Beller. Bisa ditonton selengkapnya di aplikasi Noise. Kita coba cek nilainya dulu dari penonton. Oke oke oke. Kas tau, kas tau. Yang setuju argumennya Oza tepuk tangan. Sekarang yang setuju argumennya Dani tepuk tangan. Seri, seri ini. Kacau ya. Seri kita apa debat lagi nih. Gak bisa Cak. Sembarangan lu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke dari penonton lagi di Masi ya. Dari penonton. Dari penonton. Silahkan. Oh yang depan nih Mas. Boleh-boleh. Silahkan. Silahkan Mas. Nama saya Raihan dari Bekasi. Oke. Jadi kan gak semua operasi kan ada yang berhasil ya. Ya. Nah jadi kalau ada yang jadi jelek itu sebaiknya solusinya ke psikolog apa gimana? Oh ini lu curhat ya? Oh iya bukan Mas. Bukan. Ini what if aja ya. Maksudnya andaikan ada. Bukan dia alamin. Bukan. Bukan dia alamin. Bukan dia alamin. Bukan. Bukan dia alamin. Bukan. Bukan dia alamin. Bukan. Oke bagus. Oke. Bagus banget ini pertanyaan dari Begitu Sulit ya. Iya kan? Begitu sulit. Lupakan Rehan. Rehan, Rehan, Rehan. Apa lagi? Iya ya. Mas siapa dulu? Dani dulu. Dani dulu. Gimana? Operasi plastik tidak selalu menghasilkan cantik dan ganteng. Bisa juga jelek. Iya kan? Kalau sudah jelek apakah dilariin ke psikolog? Nah. Menurut gue kalau udah jelek jangan lari ke psikolog. Aduh 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 aduh. Udah 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 udah. Kalau yang ini wajib di cut. Karena bahaya banget jawabannya Oza sama Dani Beller. Udahlah mendingan tonton aja fullnya di aplikasi Noise. Scan QR Code ini atau klik link di deskripsi. Betul-betul begitu. Sekarang kita coba ambil sampel di kehidupan nyata nih. Oke. Misal orang terdekat lu gitu. Oke. Mau melakukan OPLAS. Contohnya misal Sastra ada. Sastra OPLAS. Sastra OPLAS. Pertama lu setuju atau enggak. Nah. Kedua setujunya mau ke arah mana kalau setuju. Nah sebenarnya. Kalau enggak kenapa. Kayak mungkin kalau teman gue yang lain. Mungkin gue masih bisa mempertimbangkan. Tapi kalau Sastra OPLAS. Mungkin gue harus bilang gue sangat menolak. Karena kayak. Gue sangat menolak. Sastra. Belum OPLAS aja udah sok cogan gitu kan. Maksudnya kayak. Apalagi dengan OPLAS. Udah ini banget ya. Dia belum OPLASnya kontennya udah cogan gitu. Nanti kalau ada OPLAS takutnya dia terlalu dalam mendalami kecoganannya dia gitu. Jadi saya kurang setuju untuk Sastra OPLAS. Gimana kalau Dhani komentarnya. Siapa misalkan. Sastra gak setuju. Kalau Sastra kenapa gak setuju. Kalau Sastra gak setuju kan bukan teman deket gue itu mah. Teman deket OZA. Teman deket OZA gue. Betul. Siapa ya circle yang gue yang deket ya. Enggak ada kayaknya deh. Zawin lah katakanlah misalkan deh. Atau Remin gitu misalnya. Komunasi plastik. Enggak apa-apa. Remin enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Oh Remin enggak apa-apa. Remin enggak apa-apa gitu. Karena memang punya wajah seperti Remin dengan omongan yang ketus itu tidak cocok gitu. Oke. Harusnya disangarin lagi. Oh karena yang lebih sangar ya. Jadi OPLASnya untuk lebih sangar nih betul. Iya mau dibikin apa lebih sangar mas. Iya bisa. Bisa juga itu. Itu digini-giniin kan. Ini kan alis. Alis itu bisa sih. Bisa tapi untuk kebutuhan itu. Saya sih setuju aja. Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua kita nilai dulu coba dari penonton kita denger. Argumen Dani lebih kuat yang setuju. Tepuk tangan. Oke. Argumen Oza lebih kuat yang setuju. Tepuk tangan. Eh gila. Oza menang nih round ini. Oza menang. Oza menang. Keren Oza lu. Ya kita sudah sampai di penghujung acara. Katanya disuruh bacain tagline dulu. Oke kita tagline. Oke tagline. Kayaknya ngalir aja deh. Iya langsung aja. Langsung aja. Enggak usah minta konfirmasi deh. Maaf. Shooting berdana konten ini. Oke. Ruang Sambat. Ah Ella. Tepuk tangan dulu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum ditutup. Gue mau minta closing statement dulu dari kedua peserta sambat kita hari ini. Closing statement tentang operasi plastik, insecurity, ekspresi diri, kelemahan mental yang menjadi tema debat kita hari ini. Boleh dari Oza dulu. Oke. Silahkan Oza. Mungkin kan dari tadi saya sudah ada banyak opini-opini mengkontrakkan Oplas atau apa-apa gitu. Sebenarnya itu opini bukan asal saya juga. Reset aja. Apa? Reset. Reset dan saya juga agak hampir mengalami langsung lah secara tidak langsung. Jadi kayak saya ini, saya punya pacar juga sekarang gitu kan. Dan pacar saya ini GNZ jadi udah pasti kaitannya dengan insecurity, mental dan lain-lain. Dia sempat ngomong ke saya kayak, sayang nanti kalau punya duit banyak pengen deh operasi hidung dia bilang gitu. Nah saya denger itu ya jujur saya sedih gitu. Saya bilang kayak buat apa operasi hidung itu? Kita bersyukur aja sama yang diberikan oleh Tuhan gitu. Untuk apa keluar duit banyak untuk operasi hidung? Mending fokus operasi *** gitu saya bilang. Oke. Masuk akal. Karena lebih kelihatan. Prioritas, prioritas. Ya memang itunya pesek kan ya. Iya makanya. Terbukti itu orang akan lebih ngeh dan maksudnya. Lebih meningkatkan experience juga, user experience. Kalau memang cowok peduli dengan hidung cewek, ya kenapa yang didendai ngomong *** gitu. Kan itu kita harus pikirin kan. Jadi stop untuk operasi hidung, operasi ***, saya no comment. Nah itu kalau saya tepkan saya. No comment kiranya tadi. Saya no comment bukan pro, bukan pro juga. Oh bukan pro, no comment. Operasi hidung saya no, operasi *** saya no comment lah gitu. Lempar aja masalah lempar. Tepuklah Andung, Ujar Angkuti. Silahkan Danny Peler. Ya, jadi operasi plastik menurut sejarah adalah diawali dari peperangan dunia. Jadi operasi plastik karena untuk reparasi wajah-wajah tentara yang terkena luka tembak dan lain-lain. Itu kan untuk perang. Menurut saya operasi plastik di jaman sekarang juga sama. Kita berperang tapi bedanya bukan lawan musuh tapi lawan ekspetasi orang, lawan ekspetasi diri sendiri. Jadi selama itu masih berkenan dan selama kamu mampu, jadi silahkan aja gitu. Karena operasi plastik jauh lebih baik daripada operasi zebra. Betul, betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, 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 betul. Betul, 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 betul. Itu statementnya. Tepuk tangan lu buat Danny Peler. Terima kasih untuk semua Kania Mania, Noiser dan Paranois yang udah nonton episode Ruang Sambat kali ini. Jangan lupa untuk di like, share dan komen videonya. Dan subscribe juga Ruang28 biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Ruang Sambat! Ah, helah! Wuhu!